Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat kita semua mudah mudahan sehat dan sukses selalu ya kali ini saya berada di jalan tol serpong baharaja ya mudah mudahan saya bisa sedikit fokus tidak salah ya saat ini saya berada di overpass raya serpong tadi siang saya salah menyebutkan nama overpass itu berbahaya sekali ya jadi seperti yang saat ini dilihat saat ini ini adalah titik dimana overpass raya serpong menuju ke arah overpass jilenggang 2 nah agar bisa terbayang ya kemarin ada beberapa orang yang minta ditampilkan mapnya dulu ya saya tampilkan mapnya posisinya berada dimana maka nanti silahkan buka map sendiri cari tahu dimana posisinya ya nah ini adalah titik dimana saya berada mengambilkan video pertama kali berada di overpass raya serpong kita akan menuju ke arah sisi kanan atau ini kalau pada video sekarang kita akan lurus terus menuju ke overpass cilenggang 2 ya pada video ini sobat gue semua akan melihat bagaimana progres dari tol serpong baharaja itu sudah semakin mantap sekali ya pertama yang kita lihat adalah disini sibuk sekali dump truck itu lalu lalang mengambil tanah ya karena di area ini tanah ini masih dalam proses penggalian sebagian di sisi kanan sudah mulai untuk lapisan dasar ya jadi prosesnya ini saat ini di jalur yang kita nanti akan bantau adalah sebagian masih dalam proses penggalian setelah kondisi tanahnya memang sudah cukup artinya sudah pada ketinggian yang ditentukan setelah itu baru nanti dia setelah ditentukan maka dia akan dipadatkan tanahnya jika tanahnya kondisinya ternyata misalkan dalam tanda kutip tanah hitam ya maka dia akan di replacement dulu dengan tanah merah baru dipadatkan kembali namun jika sudah masih tanah merah bagus ya maka dia akan dilanjutkan nah saat ini kita lihat disini overpass cilenggang 2 kita sudah lewati ini adalah area untuk penggalian dinding penahan tanah ya kita lihat ini dinding penahan tanah di bagian main road tol serpong baharaja seksi 1A ini adalah menuju ke arah overpass cilenggang 1 namun seperti biasa di titik ini biasanya sudah mulai hilang-hilang sinyal jadi ini adalah menyambung video part 19 kemarin jadi kalau sobat kogos semua menonton video part 19 berada di titik depan ini dimana kita melihat perkembangan dari beberapa pekerjaan perkembangan pekerjaan dari pembangunan jalan tol serpong baharaja sebagian sudah masuk ke rigid pavement bagian rigid pavement ini adalah bagian paling atas yang nantinya kita akan lintasi atau kita akan gunakan sebagai jalur yang nantinya bersentuhan langsung dengan bagian ban kendaraan kita sedangkan bagian sebelum dari rigid pavement itu adalah bagian LC link concrete sebelumnya lagi adalah lapisan dasar yang tadi berwarna hitam ada batu pasir sebelumnya lagi itu lagi adalah bagian tanah merah yang sudah dipadatkan wah kalau bahasanya proyeknya itu ada subgrade, ada subbase, ada yang lain-lain ya ini saya coba pakai bahasa-bahasa yang mungkin agar mudah dimengerti aja oleh kita semua jadi adalah lapisan tanah, lapisan batu pasir tadi lapisan dasar itu lalu ke link concrete dan seterusnya ini pemandangannya bagus banget ya jadi gunung dan itu tadi sinyal loss ya koneksinya hilang jadi kita kembalikan lagi kita coba posisikan kembali ke arah overpass cilenggang 2 ya kita akan melihat ya jadi seperti janji saya tadi bahwa beberapa titik sudah mulai ada perkembangan bener nih kayaknya ini burung nih ini sudah hafal betul kayaknya ini drone saya ini ya dia setiap saya lewat nih burung ini ikut-ikutan terus ya nggak bisa dilepas-lepas drone saya ini oke posisinya persis selalu di sini nih burung ini udah hafal betul ya oke kita melihat ya kita di depan ini adalah bagian dari pengerjaan main road tol serpong baharaja seksi 1A ini dari di depan ini ada ada overpass bagian atas itu adalah overpass dari cilenggang 2 sisi kanan sudah terlihat ada pemasangan atau pekerjaan dari dinding penahan tanah dengan batu kali sisi kiri masih dalam proses penggalian di sini dibantu dengan long arm ya itu ada long arm untuk ekskavator yang lengannya lebih panjang daripada yang biasanya di sini juga banyak sekali anak berat sedangkan area di cilenggang 2 sampai ke overpass raya serpong pekerjaannya itu lebih kepada penggalian karena tanahnya itu masih jauh lebih tinggi ya nanti kita akan sama-sama lihat beberapa titik area lainnya seperti yang di sisi kanan video dekat dengan overpass cilenggang 2 sedang melakukan pekerjaan untuk penggalian saluran air ya jadi saluran air itu berada di posisi kiri dan kanan paling kiri dan paling kanan dari main road tol serpong baharaja sedangkan nanti bagian tangannya juga nanti ada ya ada saluran air-saluran air yang nanti mengaliri ke bagian ke kiri dan ke kanannya agar tidak saat hujan tidak terjadi genangan gitu ya nah kita lihat sebelah sisi kanan juga sudah mulai ada bentukan dari saluran air tersebut namun di sini masih terlihat jauh lebih tinggi karena tanahnya masih dalam proses penggalian ya ada penggalian di sini banyak sekali alat berat ekskavatornya cukup banyak dan dump trucknya juga sangat banyak sekali ya kita lihat juga di video di layar ya di sebelah sisi kanan juga ada beberapa dump truck yang sedang bergantian untuk masuk itu membawa beberapa lapisan sorry membawa beberapa material lapisan dasar ya ada batu pasir di sana nah saat ini kita memasuki ke overpass raya serpong dimana di sisi kiri adalah merupakan akses masuk namun tanpa gerebang tol ya sekali lagi akses masuk tol menuju ke arah simpang susun cbd menuju ke arah nanti gerebang tol kalau memang mau keluar di sisi kiri berarti kalau tidak salah itu adalah gerebang tol BSD timur ya gerebang tol BSD timur nanti ada BSD timur 1 ada BSD timur 2 oke sedangkan kalau dari arah Cisauk menuju misalkan mau nanti keluarnya di sisi kanan video ini ini nanti petunjuknya disitu adalah keluar menuju ke serpong ataupun tangrang ya nah disitu nanti akses masuknya dengan dari gerebang tol BSD barat oke nah titik kemarin disini masih ada timbunan-timbunan tanah atau tanah yang existing saat ini sudah mulai dalam pengerukan atau penggalian sehingga sudah jebol nih sudah tembus ya sudah tertembus sudah digali oleh ekskavator ini berwarna kuning ya ini komatsu ya nah ini telah dilakukan penggalian dan telah tertembus sehingga kita bisa melihat bagaimana dinding penahan tanah dengan bore pile ya baik di sisi kiri ataupun di sisi kanan itulah dinding tanah dengan metode bore pile nah kita lihatnya disini adalah sisi bore pile yang belum ditutup oleh bagian lagi pengerasan lagi ya karena kalau bagian depannya itu sudah ditutup lagi oleh pengerasan bagian bagian dindingnya jadi seolah-olah rata gitu ya padahal kalau mau tahu sebelumnya itu di dalamnya ada bore pile ada bagian-bagian yang memang dilakukan untuk pengeboran atau pekerjaan yang disebut dengan yang namanya bore pile dinding penahan tanah metode bore pile oke ini juga kita lihat sisi kanan juga tampak sedang dalam pengerjaan untuk penggalian oleh ekskavator ini jadi ini adalah jalur main route tol serpong bala raja ini sudah semakin terlihat jelas sudah semakin terlihat jelas sudah makin bentukan dua jalur dengan total enam lajurnya juga sudah semakin terlihat jelas beberapa titik seperti yang kemarin video kemarin di rawa buntu itu sudah tampak jelas sekali dimana dua jalur tersebut dimana lajur-lajur tersebut sedangkan kalau di titik ini saat ini yang kita lihat sedang dalam proses penggalian oleh ekskavator untuk melakukan akses main route di titik ini di overpass raya serpong menuju ke arah jembatan sungai Cisadani itu agar sudah bisa dilakukan pengerjaan lebih lanjut sehingga disini kendaraan-kendaraan proyek itu sudah bisa melalui jalur bawah sudah bisa masuk lewat jalur bawah ini dan kita lihat masih ada beberapa kabel ya sepertinya mungkin dalam bertahap nanti akan dirapihkan kembali sisi kanan juga terlihat banyak sekali pekerjaan ada beberapa petugas disana jadi sisi atasnya sudah selesai dalam proses untuk dinding tepi di bagian akses keluar tol sekali lagi kalau disini adalah akses keluar tol juga tanpa gerbang tol karena nanti sobat konggur semua kalau berasal dari Cisauk ya teman-teman berasal dari Cisauk maka transaksinya di gerbang tol BSD Barat itu jadi sekali transaksi disana nanti disini langsung keluar aja tanpa adanya pembayaran kembali ya nah kecuali kalau teman-teman mau ke arah Jakarta maka disana nanti ada gerbang tol lagi ya baru disana pembayaran di gerbang tol berikutnya kalau disini di kiri kanan ini tidak ada gerbang tol jadi sebelah kiri adalah sebuah akses masuk tol namun sekali lagi tanpa gerbang tol sedangkan akses kanan ini di kanan jalan ini di pada video atau pada layar pada layar sobat konggur semua ya sisi kanan itu adalah merupakan dari bagian keluar tol menuju ke Serpong ataupun ke Tangerang oke sisi ini terlihat sudah jelas ada proses untuk lapisan dasar sepertinya juga mungkin sudah lean concrete ya kita lihat juga disini ada beberapa dam truck yang mengangkut beberapa timbunan tanah sisi kiri kanan masih dalam terus pengerjaan untuk dinding penahan tanah berikutnya sampai ke titik ini nih terakhir dan inilah area jembatan sungai Cisadani yang sudah dilakukan pengaspalan sudah juga dilakukan untuk pemasangan lampu ya sekarang juga kita lihat untuk pemasangan atau pekerjaan dari granularnya itu juga ternyata sudah jauh lebih maju lagi jadi ini sudah jauh lebih tinggi bahkan ini sudah hampir selesai sepertinya ini kalau dilihat dari bentuk ketinggiannya coba kita lihat kita zoom ya kita zoom sebentar nah ini kita lihat ini adalah titik dimana posisinya pekerjaan granular ada pekerjaan granular disana ada fibro juga yang membantu nantinya untuk melakukan pemadatan tanah disitu atau pemadatan bagian granular jadi bagian granular ini sebelum bersentuhan dengan tanah maka dipasangkanlah atau diberikanlah lapisan dari batu pasir tersebut sedangkan di sisi ini ini adalah bagian dari akses untuk kendaraan proyek ya baik itu untuk menuju ke arah simpang susun CBD ataupun gerbang tol BSD timur ataupun gerbang tol BSD barat nah seperti yang terlihat ada dump truck juga yang baru saja dari arah simpang susun CBD ini menuju ke arah overpass raya serpong ataupun selanjutnya oke nah ini sekali kita coba terbang rendah lagi kita akan terbang rendah secara perlahan untuk melihat bagaimana perkembangan lanjutan dari area di titik ini apakah sudah ada perkembangan lebih daripada video yang sebelumnya atau kondisinya masih sama saja ya terlihat ini ada beberapa pemasangan con ya untuk pembatas jalan sepertinya itu untuk penanda bahwa kendaraan proyek itu hanya bisa melintas di sisi kiri video ini ya atau di sisi kiri con yang sedang dipasangkan nah sedangkan ini kita lihat sudah pemasangan lampu jalan ya untuk lampu jalan ini sudah terlihat jelas dengan video ini ya ada drone view ini nah kita akan terus maju ya sampai ini kita juga sudah mulai melihat ada papan rute perjalanan atau papan informasi tentang daerah mana yang akan bisa dilintasi jika keluar dari gerbang tol tersebut nah ini juga ada papan informasi juga jika memang suatu-satu semua ingin tetap melanjutkan untuk lurus terus ya nah kita akan lihat pelahan ini adalah bagian dari kalau tidak salah sisi kiri adalah exit tol menuju ke arah Pagedangan Sampora dan Cisauk sedangkan untuk lurus adalah situ Gadung Legok dan Balaraja jadi disini sudah ada papan informasi yang jelas mengenai rute perjalanan di tol Serpong Balaraja ini jadi untuk 1 km lagi maka keluar untuk ke arah Pagedangan Sampora dan Cisauk sedangkan untuk di situ Gintung Legok dan juga Balaraja itu masih diminta untuk lurus terus ya nah di depan sana juga ada underpass dari Foresta kita lihat disini banyak rangkaian besi juga ini adalah bagian dari untuk nantinya akan dipasangkan di bagian dinding pemisahan jalur ya dinding pemisahan jalur jadi akan dipasangkan rangkaian besi demikian nanti baru dilakukan pengerasan atau perkerasan dan di depan sini adalah underpass Foresta nah kayaknya biasanya sih video saya cuma sampai sini karena emang drone nya cuma bisa kuat sampai sini ini sudah 1 km sob sudah 1 km dari titik overpass Raya Serpong 1 km itu sampai sini ya kira kurang lebih 1 km lebih lah gitu ya ini sudah sampai di titik underpass dari Foresta oke mungkin selanjutnya area berikutnya di Simpang Susunci BD kita akan bahas di video selanjutnya jadi video hari ini untuk drone view 4K Ultra HD nya cukup sampai sini kita akan kembalikan lagi sambil melihat pemandangan atau panorama yang bisa kita lihat di tol Serpong Baleraja atau wilayah kota dan kabupaten Tangerang ini ya bagus banget ternyata kebetulan juga cuacanya bagus banget juga jadi sehingga kalau kita lihat dari drone view itu berwarna biru ya all blue ya kita bisa lihat kita jadi indah juga jadi gak cuman video jalan doang ya kita bisa melihat ada pemandangan-pemandangan indah disini baik itu aja mungkin informasi yang bisa disampaikan semoga bulan April ini selesai sehingga kita bisa gunakan juga secepatnya gitu ya kita lihat apakah nanti ke depan bisa selesai pada bulan April ini atau seperti apa kita terus pantau progresnya hanya di FMI Channel jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar oleh sobatku semua jika ada koreksi tanggapan juga silahkan dituliskan di kolom komentar mudah-mudahan saya gak ada yang salah lagi ya mudah-mudahan saya gak ada yang salah lagi dalam penyampaian nama Overpass berbahaya sekali itu nanti takut salah paham jadinya ya mudah-mudahan tidak ada salah lagi ya dalam penyampaian baik itu nama Overpass atau nama-nama lainnya kita bertemu lagi di video tol Serpong Baharaja berikutnya ataupun juga video tol Cijago terbaru berikutnya dan juga video tol Desari terbaru berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati